Tertangkapnya JD alias Sark, pelaku pembunuhan seorang WNA asal Ghana, Obina Michael Anijah di apartemen AKR Gallery West Residen 26 Oktober lalu. Setelah tim gabungan dari Polsek Kebon Celuk dan Satres Krim Polres Metro Jakarta Barat melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sempat bersembunyi di rumah seorang teman di kawasan Tanjung Duren. Pria kelahiran tahun 1998 itu juga sempat merubah penampilan dengan mencukur habis rambut panjangnya agar tidak dikenali. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombespol Audi Latuheru mengatakan peristiwa pembunuhan terjadi usai keduanya sepakat untuk taruhan bermain PS sebesar 1 juta rupiah. Korban yang kalah dalam permainan menolak membayar uang taruhan dengan alasan hanya bercanda. Pelaku yang juga WNA asal Gabon ini kemudian marah dan terjadi keributan hingga berujung pembunuhan terhadap korban. Si korban dan pelaku itu main playstation sambil minum alkohol. Jadi mereka mabuk. Jadi ketika terjadi keributan itu juga mungkin dipengaruhi oleh alkohol sehingga kejadiannya begitu cepat. Keributan tidak bisa mengendalikan diri, pelaku tidak bisa mengendalikan diri sehingga melakukan pembunuhan itu. Meski berstatus WNA, kepolisian tetap menjerat pelaku yang datang ke Indonesia menggunakan visa turis dengan hukum acara pidana Indonesia. Pelaku dijerat dengan pasal 338 tentang kekerasan yang menyebabkan orang meninggal dunia serta pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari DKI Jakarta, Tim Sultan TV memberitakan.